Kamarudin Simanjuntak hadir memenuhi panggilan penyidik Bares Krimpolri. Dalam kedatangannya, ia dikawal puluhan pengacara bertoga dan beberapa pendukungnya. Mereka memberikan dukungan untuk Kamarudin dengan berteriak, Safe Kamarudin, Safe Advokat. Diketahui kedatangan Kamarudin ke Bares Krimpolri terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasih. Kamarudin tampak datang ke Bares Krim, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, sekira pukul 10.39 waktu Indonesia Barat. Dari pintu masuk tampak Kamarudin didampingi oleh beberapa pendukungnya dan dikawal puluhan pengacara. Ia tampak memakai toga begitu pun dengan puluhan pengacara tersebut. Saat datang mereka tampak berteriak memberikan semangat untuk Kamarudin. Mereka juga tampak menggenggam tangan ke atas saat meneriakkan dukungan tersebut. Diketahui Kamarudin dilaporkan oleh ANS Kosasih Dirut PT Taspen atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun menurut Kamarudin, penetapan tersangka itu merupakan kekeliruan. Sebab, dirinya dilaporkan Kosasih saat tengah membela kliennya Rina Lawuli yang tak lain adalah istri dari Dirut PT Taspen tersebut. Kamarudin menyebut dirinya membela Rina atas kasus penelataran dan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Menurutnya, seorang advokat tak boleh diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka selama menjalankan tugasnya sebagai advokat. Sebab jikalau hal itu dilakukan maka Kamarudin menyebut bahwa profesi advokat akan terancam.